Menurut hukum, kaisar dan istrinya adalah teman. Selanjutnya, mereka akan meninggalkan wilayah Tianbei, dan tentu saja mereka ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhan. Namun, Cao Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, sebenarnya. Kami baru saja mengucapkan selamat tinggal. Ji Tian Xing tiba-tiba teringat bahwa sebelum penguasa wilayah Tianbei pergi, dia menatap Cao Qingyu dalam-dalam dan berkata, hati-hati. Jelas sekali. Penguasa Tianbei menebak pikiran mereka dan berharap mereka pergi. Hanya saja kita semua mengetahuinya, dan kita tidak menunjukkannya. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, bagus, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia membawa Yang Ke, yang tidak sadarkan diri, melintasi langit malam dan terbang ke selatan. Cao Qingyu dan Laner saling berpandangan dan segera menyusul Ji Tian Xing. Tak lama kemudian, malam yang panjang telah usai. Akhirnya Fajar menyingsing dan hari baru pun tiba. Melihat matahari terbit, Cao Qingyu dan Laner dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan. Setelah terbang sejenak, Ji Tian Xing berhenti dan mengorbankan kapal Dewa Lin Sui. Sua. Kapal perang berwarna hitam dengan bentuk tajam muncul di langit. Ji Tian Xing memandangi Royal Jade dan Laner dan berkata, sebaiknya kita naik kapal untuk melanjutkan perjalanan. Setidaknya kita bisa mengatur nafas dan memulihkan diri. Yang pasti, dia sudah lama terluka sebelumnya. Dia tidak ingin mencari tempat untuk sembuh, agar tidak membuang waktu. Itu adalah pilihan terbaik untuk melanjutkan dan menyembuhkan di kapal perang. Cao Qingyu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, itu ide yang bagus. Kebetulan saya memiliki kapal perang Dewa, dan kecepatan serta pertahanannya semuanya memenuhi syarat. Biarkan saya mengendalikan fregat dan melanjutkan perjalanannya. Anda dapat memulihkan diri dengan mudah. Setelah itu, dia mengulurkan tangan kanannya ke Qingyu, dan sebuah kapal perang biru dan hitam muncul di telapak tangannya. Dia memikirkan suatu gerakan, telapak tangan kapal perang ilahi yang berkembang pesat, menjadi kapal perang yang panjang dan mengjulang tinggi. Bentuk kapalnya yang megah dan megah, dan permukaannya ditutupi lapisan cahaya ilahi berwarna biru tua, mengeluarkan nafas kuat yang menakjubkan. Sekilas Jitian Sing tahu bahwa ini seharusnya adalah senzu tingkat rendah raja yang dibuat oleh Ceo Xingyu. Dalam hal kecepatan terbang, pertahanan dan kekuatan, ini jauh lebih baik daripada kapal Dewa Lin Sui. Selain itu, kapal perang kekaisaran Ceo Xingyu lebih indah dan struktur internalnya harus lebih masuk akal. Selain itu, dia telah mengatur banyak formasi Dewa tingkat raja. Dia pasti akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha jika dia memulihkan dan menyembuhkan di kapal perang Dewa. Jadi, dia menyingkirkan kapal perang ilahi Lin Sui, mengangguk dan menyetujui usulan Ceo Xingyu. Ceo Xingyu membuka pintu kapal Senzu, dan ketiga pria itu memasuki Senzu satu demi satu. Seperti yang diharapkan Jitian Sing, struktur internal Senzuan lebih tepat dan masuk akal, dan susunan Dewa tingkat raja diatur di setiap ruangan dan ruang rahasia. Tempatkan diri Anda di kapal perang ilahi, seolah-olah di tempat langit dan bumi, seluruh ruang penuh dengan kekuatan ilahi yang sangat kaya. Berlatih dan menyembuhkan di kapal ini setara dengan tinggal di Istana Giok. Di tengah kapal ada aula yang luas dan terang. Berdiri di tengah aula, Ceo Xingyu memperkenalkan Jitian Sing, putra Tian Sing. Ruangan di depan aula adalah gudang untuk menyimpan sumber daya pelatihan dan senjata, serta kokpit untuk mengoperasikan Senzu. Di belakang aula, ada lebih dari 20 ruang rahasia, semuanya digunakan untuk budidaya dan penyembuhan. Di setiap ruang rahasia, ada sejumlah kecil batu Dewa dan Pil serta sumber daya lainnya. Anda dapat memilih ruang rahasia dan pergi ke ruang tertutup untuk memulihkan diri. Selain itu, ada ruang rahasia yang saya buat menjadi sel, yang memiliki banyak susunan segel Dewa. Anda dapat meninggalkan batu di dalam sel saat Anda ditutup untuk perawatan, untuk menghindari kecelakaan. Pada saat yang sama, dia membuka barisan dengan semangat Aoyu dan mengendalikan kapal Senzu untuk terbang ke selatan. Wah! Kapal perang itu seperti pita biru, secepat kilat melintasi langit, kilatan ribuan mil. Setelah Cao Qingyu memperkenalkan Senjian, dia ingin Jitian Sing sembuh. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata, di masa depan, kita akan menjadi teman yang dapat dipercaya di sepanjang jalan. Saya harus menjelaskan beberapa hal kepada Anda terlebih dahulu. Faktanya, saya tidak sendirian. Banyak anggota keluarga saya yang telah bersama saya sejak saat itu. Saya bertemu mereka. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dan mengenal satu sama lain sebelum kita dapat bekerja sama. Cao Qingyu dan Laner terkejut dan dengan cepat menganggupkan kepala dan berkata, ini sangat bagus. Baik bagi kita untuk melakukannya. Bertemu dan menyapa dan mengenal satu sama lain. Jitian Sing mengeluarkan kapal perang Lin Sui dan membangunkan orang-orang di kapal dengan akal sehatnya. Segera, Lin Sui, Sui Huan Senjun, Jin Zuo Xi, Suelong Yu Xi dan Ni Fei Yun muncul di aula satu demi satu. Ketika mereka mendengar panggilan Jitian Sing, mereka segera muncul. Akibatnya, mereka mendapati diri mereka berada di kapal perang yang lebih rumit. Selain Jitian Sing, ada pasangan parubaya yang kuat dan misterius. Mereka semua tertegun sejenak dan memandang Cao Qingyu dan istrinya dengan rasa ingin tahu. Jitian Sing membuka mulutnya dan berkata, Tuan-tuan, keduanya adalah Raja Dewa Giok dan Raja Dewa Yulan, dan mereka juga adalah teman saya. Mulai sekarang, kita harus bekerja sama dan membantu satu sama lain. Tentu saja, mereka adalah dewa. Jika Anda memiliki teka-teki dan masalah dalam latihan, Anda dapat meminta nasihat mereka. Mendengar kata-kata ini, Lin Sui dan Ni Fei Yun dan yang lainnya tercengang, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Untuk sesaat, Allah sunyi, dan semua orang tercengang. Situ, dan gelombang badai melanda hati. Ya Tuhan, Raja Dewa Kuat, dan dua. Sungguh luar biasa, kita pernah melihat dengan mata kepala sendiri Raja Dewa Perkasa yang selalu ada dalam legenda. Raja dan istrinya adalah teman Tuan Muda. Mereka ingin mengikutimu juga. Sungguh mengerikan. Bahkan Raja Tuhan yang paling berkuasa pun harus mengikuti putra surga. Aku benar-benar tidak tahu, nak, siapa yang suci. Hati setiap orang berseru, berteriak, semakin kagum dan kagum pada Ji Tian Xing. Segera, kerumunan akan menstabilkan suasana hati, salam antusias, kepada pasangan Cheo Xing Yu. Cheo Xing Yu dan istrinya tidak memiliki kesan sebagai Raja Dewa yang kuat. Mereka sama sekali tidak terlihat sombong. Mereka membayar kembali kepada masyarakat dengan sikap yang sangat baik. Setelah beberapa perkenalan dan pertukaran sapa, orang bisa dianggap kenal. Selanjutnya, Ji Tian Xing menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara guna membangunkan anggota keluarga di pagoda Sembilan Hari Sepuluh Jue. Yun Yao, Ji Ke, Bai Long dan Zhen Hong muncul satu demi satu. Hanya Ji Wu Shuang yang berada pada saat kritis dalam berkultivasi, dan Ji Tian Xing tidak membangunkannya. Empat orang muncul di aula, perilaku Ji Tian, mereka saling memperkenalkan, bahkan orang tahu. Mengetahui bahwa Yun Yao dan Ji Ke adalah istri Ji Tian Xing, Bai Long adalah muridnya dan Zhen Hong adalah pembantunya. Sikap Cao Qing Yu telah sedikit berubah dan jelas semakin dekat. Adegan ini, semua orang melihatnya dengan mata, dan hati mereka semakin terkejut, dan mereka merasa tak terbayangkan. Bagaimanapun, Cao Qing Yu dan istrinya secara aktif merayu Yun Yao dan Ji Ke, yang berarti merayu dan mendekati Ji Tian Xing. Orang-orang pasti bertanya-tanya betapa misterius dan kuatnya Ji Tian Xing sehingga mereka membiarkan kedua dewa mengambil inisiatif untuk menyenangkannya. 3292 Meskipun demikian, Lin Sui dan Jin Zuo si serta yang lainnya sangat mengagumi Ji Tian Xing. Mereka juga tahu bahwa Ji Tian Xing adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam 10.000 tahun, dan memiliki kemampuan magis yang sebanding dengan Raja Dewa. Namun mereka tidak menyangka bahwa bahkan dewa yang kuat seperti Cao Qing Jade dan Laner akan menyerahkan tubuh dan harga diri mereka dan mengikuti Ji Tian Xing. Ini luar biasa. Meskipun mereka sudah lama mengikuti Ji Tian Xing, mereka juga sangat akrab dengan Ji Tian Xing. Namun mereka tiba-tiba menyadari bahwa semakin banyak orang yang tidak dapat melihat menembus Ji Tian Xing. Setelah kedua belah pihak bertukar salam beberapa saat, mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Laner memilih ruang rahasia dan pergi untuk memulihkan diri. Cao Qingyu pergi ke kokpit kapal perang Senzu. Saat mengemudikan kapal Senzu dalam perjalanannya, dia menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Lin Sui, Sui Huan dan Jin Zuo si semuanya memilih ruang rahasia dan terus berlatih dalam pengasingan. Hanya Ji Tian Xing yang tersisa di aula, begitu pula Yu Nyao, Jike, Bai Long, dan Zen Hong. Zen Hong tidak merasa ada yang salah dengan hal itu, hanya menatap mata Ji Tian Xing dan lebih memujanya. Tapi Yun Yau, Jike dan Bai Long, bagaimanapun, memiliki ekspresi yang aneh, dan mereka bersuara untuk bertanya pada Ji Tian Xing. Tian Xing, bagaimana kamu menaklukkan kedua dewa ini? Saudara Tian Xing, ini adalah dua dewa sejati. Bagaimana mereka bisa merendahkan diri dan memilih untuk mengikuti Anda? Apakah mereka tahu siapa Anda sebenarnya? Guru, sudahkah Anda mengungkapkan identitas Anda yang sebenarnya? Ketiganya adalah orang terdekat dan paling dipercaya Ji Tian Xing. Mereka semua mengetahui identitas sebenarnya dari Ji Tian Xing. Jadi, melihat Cao Qingyu dan Laner mengikuti Ji Tian Xing, reaksi pertama mereka adalah Cao Qingyu dan Laner mengetahui bahwa Ji Tian Xing adalah reinkarnasi dewa pedang. Menghadapi pertanyaan ketiga orang tersebut, Ji Tian Xing berkomunikasi dengan akal sehatnya dan berkata kepada mereka, kisah Cao Qingyu dan Laner agak berliku-liku. Saya akan menceritakannya perlahan nanti. Mereka mempercayai saya karena saya menyelamatkan nyawa dan membantu mereka. Banyak dari mereka. Selain itu, Cao Qingyu pernah mencobaku dan menyebutkan banyak hal ribuan tahun yang lalu. Aku bertemu dengannya, bertarung dengannya, dan memberinya instruksi. Dia seharusnya curiga, tapi tidak yakin. Itu sebabnya mereka bersedia mengawalku jauh dari tanah Hautian. Mendengar apa yang dia katakan, mereka memahami alasannya. Pada saat yang sama, mereka tidak perlu menanyakan secara detail bagaimana Cao Qingyu mencoba, tetapi mereka juga dapat menebak bahwa Ji Tian Xing pasti tidak mengakuinya. Lagi pula, Raja Dewa yang kuat lebih dari seribu tahun yang lalu kini telah menjadi Raja Dewa. Saya tidak tahu gangguan apa yang akan ditimbulkan oleh hal aneh seperti itu. Setelah hening beberapa saat, Yu Nyao bertanya lagi, Tian Xing, ada dua Dewa kuat yang bersedia mengikuti Anda, yang tentu saja merupakan hal yang baik. Di masa depan, saat kita berjalan di dunia ketuhanan, kita juga bisa membantu. Di saat yang tepat, Anda juga bisa memberi mereka nasihat dan bantuan. Tapi Anda tidak bisa terlalu mempercayai mereka. Tidak boleh ada bahaya, tidak ada pembelaan. Ji Ke juga merasakan hal yang sama, menganggup berulang kali dan mendesak, Saudara Tian Xing, Anda sudah lama tidak berhubungan dengan mereka. Anda mungkin tidak begitu memahaminya. Kamu harus bersiap. Meskipun Bai Long juga mempunyai ide ini, kedua guru dan ibunya telah mengatakannya, dan dia tidak akan mengulanginya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, saya masih memiliki pengetahuannya. Orang. Terlebih lagi, meskipun suatu saat nanti, mereka mempunyai ide yang berbeda, yang tidak baik bagi saya, mustahil untuk berhasil. Saya sudah berada di puncak alam Senjun. Saya akan segera menerobosnya. Selain itu, selain mereka berdua, aku punya Raja Tengah. Raja Dewa Tengah ini, yang setia kepadaku, tidak akan pernah bisa mengkhianati. Dengan itu, dia mengulurkan tangan untuk mempersembahkan korban ke Pagoda Sembilan Surga dan Sepuluh Jue, dan mengeluarkan batu samar ke dari ruang ketiga. Tingginya hingga Sepuluh Zhang, batu keseperti batu raksasa. Dia tiba-tiba muncul di aula, tidur, berbaring di tanah, menempati setengah aula. Yun Yao, Ji Ke dan Bai Long semua tertegun sejenak dan menatap batu ke dengan terkejut. Tian Xing, siapa monster batu ini? Sudahkah kamu menjadikannya boneka? Apakah pria besar ini adalah Raja Tengah? Lebih kuat dari pasangan itu? Tuan, Anda hanyalah Raja Dewa, dan Anda bahkan menaklukkan Raja Dewa Tengah. Apakah Anda menentang cuaca? Ketiganya. Terkejut, dan ternyata hal itu luar biasa. Ji Tian Xing menjelaskan kepada mereka, ceritanya panjang. Kita harus mulai dengan Cao Qing Yu dan istrinya. Oleh karena itu, dia mengubah Laner menjadi monster dan memberitahu semua orang tentang hal itu. Setengah jam kemudian, Yun Yao dan Ji Ke memahami keseluruhan cerita. Ketika mereka melihat batu itu lagi, ekspresi mereka agak rumit, dan ada juga simpati dan rasa kasihan di mata mereka. Dalam hal ini, gram batu ini cukup buruk. Pil pencuci jiwa guntur angin yang telah dia dapatkan dengan susah payah. Dicuri oleh Cao Qing Yu. Ketika dia mengejar Cao Qing Yu selama bertahun-tahun, dia menyeberangi laut ke wilayah Tianbei, tapi sayangnya dia bertemu denganmu. Sekarang, dia tidak hanya gagal memulihkan sendan, tetapi juga terluka parah, dan kamu telah mengendalikannya. Roh. Saudara Tianxing, orang ini adalah raja para dewa tengah. Anda harus waspada. Jika dia memberantas roh pedang penghancur yang Anda tanam di masa depan, dia pasti akan membalas dendam Anda dengan gila-gilaan. Tuan atau Tuan, dengan kekuatan raja dewa puncak, Anda dapat mengendalikan raja dewa tengah. Anda sepuluh kali lebih kuat dari tahun itu. Setelah mendengarkan kata-kata ketiga orang itu, Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Karena saya bisa mengendalikan Yang Ke, saya yakin dia tidak bisa melarikan diri. Mulai sekarang, dia akan menjadi pengawalku yang paling setia. Sekarang kekuatan kita juga sangat kuat, dengan pengawalan tiga dewa, cukup untuk melakukan perjalanan di dunia dewa. Jangan khawatir tentang hal itu. Kembali ke pagoda dan berlatih. Saya juga ingin membangunkan Yang Ke dan memintanya untuk mengobati lukanya sesegera mungkin. Yang pasti, batu koma keterluka parah dan kekuatannya sangat lemah. Sulit baginya untuk pulih tanpa perawatan selama beberapa dekade. Pengobatan dan penyembuhan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ji Tianxing, Yu Nyao, Ji Ke dan Bai Long tidak lagi tinggal, tetapi memasuki ruang waktu pagoda yang terdistorsi satu demi satu, dan kemudian pergi berlatih dalam pengasingan. Ada tiga dewa yang melindungi Ji Tianxing. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Ji Tianxing. Mereka juga dapat mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Tentu saja. Sebelum kembali ke pagoda, Yu Nyao ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan nada yang rumit, Tianxing, Setelah itu kamu kembali ke kerajaan ilahi, jika kamu memiliki kesempatan yang tepat, aku masih ingin pergi ke kerajaan naga dan menemukan Wu Heng sesegera mungkin. Ji Tianxing tahu bahwa Yu Nyao selalu sangat kuat. Aku membencinya selama bertahun-tahun. Tapi keberadaan Wu Heng masih belum diketahui, yang merupakan rasa sakit terbesar di hatinya. Mulutnya tidak berkata apa-apa, namun hati yang bersalah dan rindu, telah menyiksanya, sehingga seringkali diam-diam ia bersedih. Sekarang Ji Tianxing akan menerobos alam Raja Dewa. Dia akhirnya bisa memasukkan rencana itu ke dalam agenda. Ji Tianxing memahami pikiran Yun Yau dan segera menghiburnya, Yau-Yau, saya sudah punya rencana ini sejak lama. Namun, kita tidak akan tahu apakah itu akan berhasil sampai kita tiba di Pulau Samsara. 3293 Mengenai perjalanannya di masa depan, Ji Tianxing hanya memiliki arahan umum, tetapi tidak ada peraturan khusus. Jika dipikir-pikir, Anda hanya dapat mengambil satu langkah dan menghitung satu langkah, lalu Anda akan memutuskan sesuai dengan situasinya. Menunggu Yun Yau, Jike dan Bai Long, mereka semua kembali ke pagoda suci dan menutup diri. Dia juga membawa Yangke ke ruang rahasia. Ruang rahasia dipilih oleh Chow King Yu. Di antara lebih dari 20 ruangan di dalam kapal perang Sensu, ini adalah yang paling mewah dan indah. Kamar rahasia itu sangat besar, yaitu 100 meter persegi. Ia dilengkapi dengan banyak susunan ilahi, yang sangat kuat. Di jaringan gelap dinding sekitarnya, ada pil dan batu ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Ada lebih dari seribu jenis pil ajaib yang lebih rendah dari tingkat raja. Semua ini dimurnikan oleh batu Giok Chow Sing saat bepergian di dunia dewa. Sebelum istana Giok dihancurkan, dia tidak merasa terlalu sedih karena tidak banyak harta karun di dalamnya. Semua barang miliknya ada di ring luar angkasa dan fregat ini. Jitian Sing berdiri di ruang rahasia dan melempar batu ke ketengah barisan. Dia melambaikan cahaya putih suci dan menyuntikannya ke dalam tubuhnya. Segera, kekuatan ilahi batu terisi kembali dan beberapa kekuatan serta semangat dipulihkan. Dia akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya dan perlahan membuka matanya. Cahaya redup di ruang rahasia. Rock melihat sekeliling dengan samar-samar dan duduk dengan tangan di sangga. Baru saja mendongak, dia melihat di depannya tidak jauh, Jitian Sing dengan warna positif dan tenang menatapnya. Dia tanpa sadar berdiri dan berteriak dengan marah, berengsek. Aku akan membunuhmu. Batu itu penuh dengan kutukan kemarahan. Terlepas dari cederanya sendiri, dia akan mengorbankan tombak perunggu untuk membunuh Jitian Sing. Namun, dia mencoba tiga kali berturut-turut, dan tombak perunggu tidak merespon atau muncul. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dengan tombak raja, yang ke penuh keraguan dan mengerutkan kening? Dia melihat sekeliling untuk mencari jejak tombak san. Pada saat ini, Jitian Sing mengulurkan tangan kanannya, cahaya ajaib di telapak tangannya menyala, dan tombak perunggu muncul. Apakah kamu mencari ini? Yang ketertegun sejenak? Matanya tertuju pada tombak perunggu dan menyembarnya tanpa ragu-ragu. Benci, kembalikan tombak itu kepada rajaku. Sambil minum dengan marah, wajah roh kegalak dan garang. Jitian Sing berdiri diam, wajahnya anggun dan berkata, Berlututlah. Kamu ingin mati. Yang kesangat malu dan marah hingga tanpa sadar dia mengumpat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dia ingin merebut tombak itu dan menghancurkan Jitian Sing. Bagian-bagian. Namun roh dan tubuhnya tidak mendengarkan. Dia berhenti dan berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya. Itu terlihat seperti pengawal Jitian Sing, memberi hormat padanya, mendengarkan perintah dan perintah. Ini, Yangke konyol saat itu. Matanya menatapnya, menunjukkan warna ngeri yang kental. Bagaimana ini bisa terjadi? Kehendak raja tidak bisa mengendalikan tubuh dan kekuatan Tuhan. Dia segera menjawab, menatap Jitian Sing dan menggeram, Tian Sing, kamu bajingan, apa yang telah kamu lakukan terhadap raja ini? Tombak perunggu dan berkata sambil tersenyum, Yangke, kamu orang pintar, kamu harus memahami situasimu saat ini. Itu benar, rajaku telah mengendalikan semangatmu dengan sedikit tipuan. Anda tidak terlihat aneh, tetapi Anda tidak berbeda dengan boneka. Mulai sekarang, Anda adalah hamba dan pengawal raja yang paling setia. Jangan mencoba melawan dan melarikan diri. Anda harus tahu bahwa raja saya hanya membutuhkan satu pemikiran. Kemanapun Anda melarikan diri, Anda akan dibunuh. Meskipun Jitian Sing tersenyum di seluruh wajahnya, dia lebih mengerikan daripada iblis di mata Yangke. Dia sangat ketakutan dan marah hingga dia gemetar karena marah, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Dasar brengsek, kamu hanya seorang dewa, bagaimana mungkin kamu bisa mengendalikan raja? Yangke tidak bisa menerima kenyataan ini, jadi dia membaca mantra untuk menyelidiki status dewa tersebut. Namun, dia memeriksa keilahian di dalam dan di luar sepuluh kali dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Ini membuatnya semakin ketakutan dan putus asa. Bagaimana dia bisa melepaskan kendali Jitian Sing jika dia tidak dapat menemukan kelainannya? Betapa tidak ada harapannya. Jitian Sing mengerutkan kening, agak tidak senang, dan berkata dengan nada bermartabat, semuanya hanyalah tiga. Anda harus menyebut raja ini sebagai tuan atau menghormatinya. Jika Anda salah menyebutnya lagi, saya akan membiarkan Anda menusuk diri Anda sendiri dengan sepuluh tembakan. Rokten dipermalukan hingga berjalan dengan kekerasan, marah hampir kehilangan akal sehatnya. Dia menatap Jitian Sing dengan mata merah darah, dan meraung histeris, brengsek. Dasar bajingan tercela. Raja ini adalah raja dewa tingkat menengah yang mulia, penguasa wilayah Tian Chuan. Bahkan jika itu kematian, raja tidak akan pernah menyerah padamu, bahkan lebih mustahil untuk menjadi pelayanmu. Jika kamu membunuh raja, beri aku waktu yang menyenangkan. Jitian Sing memandangnya tanpa ekspresi, mengulurkan tangan dan melemparkan tombak perunggu ke depannya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu menantang inti dari raja lagi dan lagi, kamu harus dihukum berat. Denda sebesar tiga puluh akan segera dikenakan. Begitu pidato ini keluar, Rok ketertawa terbahak-bahak dan bersumpah, kamu sangat konyol. Bagaimana aku bisa melukai diriku sendiri? Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya dengan setia menjalankan perintah, mengambil tombak perunggu, dan menusukkannya ke dada dan perutnya. Puff Puff Satu tembakan berturut-turut, mantap dan kuat, menembus ke dalam tulang tiga titik, menusuk percikan darah, terus-menerus mengeluarkan suara tumpul. Rok benar-benar bingung. Bahkan lupakan rasa sakitnya, tidak ada teriakan. Sesaat kemudian, tiga puluh tembakan selesai. Dada dan perutnya berlumuran darah, seperti saringan. Cedera yang sangat tragis menjadi lebih mengerikan, dan tubuhnya diambang kehancuran. Mulut yang keberlumuran darah dan berbisik, apakah ini tubuh Raja? Kehendak Raja ini tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Mengapa? Mengapa kamu melakukan ini pada Raja? Rasa sakit yang menyayat hati akhirnya menyadarkannya dan harus menghadapi kenyataan. Meski begitu, ia masih memiliki kesadaran mandiri dan sadar. Namun, ia memang dikendalikan oleh Jitian Singh dan menjadi boneka ketaatan. Ukulan berat seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Hanya saja dia mempermalukannya hingga ekstrim, tetapi harga diri batinnya runtuh dan hancur. Haha, aku tidak menyangka Raja ini akan diturunkan ke level seperti itu. Aku lebih baik mati daripada berada di bawah belas kasihanmu. Keputus asaan, penuh kesedihan dan kemarahan, mengangkat tangannya untuk menghancurkan kepala, dan langsung bunuh diri. Namun, tubuhnya tidak mendengarkannya sama sekali, tangannya tergantung ke samping, dan dia tidak bermaksud untuk mengangkatnya sama sekali. Jitian Singh tampak acuh-ta'acuh dan berkata, jangan angan-angan. Jatuh ke tangan Raja, hidupmu adalah milik Raja, hidup dan mati tidak bisa berasal darimu, ingin bunuh diri adalah harapan yang berlebihan. Kamu hanya bisa hidup dan mempunyai harapan untuk memulihkan kebebasan jika kamu menerima takdir dan mengabdi pada Raja dengan setia. Kembalikan kebebasan. Yang ketertegun sejenak, mengerutkan kening, dan berkata sambil mencibir, bagaimana kamu bisa melepaskan kendali dan membiarkan Raja mendapatkan kembali kebebasannya. Jitian Singh berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak sekarang. Untuk masa depan, lihatlah penampilanmu. 3294. Batu terdiam. Tanyakan pada diri Anda, apakah dia bisa hidup, dia tidak ingin mati. Sekalipun Anda hidup dengan sedikit penghinaan, setidaknya ada harapan untuk dapat memulihkan kebebasan dan melepaskan kendali Jitian Singh. Dia perlahan-lahan menjadi tenang, merenung, dan menimbang dalam diam. Aku tidak percaya kata-kata bajingan ini. Dia sudah mengendalikan Raja, bagaimana dia bisa melepaskan kendali itu. Untuk rencana hari ini, saya hanya bisa menuruti sementara dan mengobati lukanya terlebih dahulu. Setelah cedera Raja sembuh dan kekuatannya pulih, dia akan mencoba melepaskan kendali lagi. Dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, mata rok sedikit pulih, dan hatinya memiliki lebih banyak harapan. Dia mengerutkan kening dan menatap Jitian Singh dengan mata muram. Dia berkata dengan marah, saya harap Anda dapat menghitung kata-kata Anda. Ragu yang ke memilih untuk berkompromi dengan Jitian Singh. Jitian Singh mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, sebelum jam 10, kamu masih mengatakan bahwa meskipun kamu mati, kamu tidak akan pernah menyerah pada Raja ini, dan kamu tidak bisa menyerah. Hambamu Raja ini, saya lebih baik mati daripada menurut. Kami akan menyerah pada kesempatan dan menunggu penghinaan. Ini seperti memukul wajah sendiri. Tapi Jitian Singh ingin mengatakannya dan mengulanginya secara langsung. Rokten sangat malu dan marah hingga dia menggigil di sekujur tubuhnya, dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Kamu, kamu puff banget. Setelah pelajaran menusuk dirinya sendiri sebanyak 30 kali, rok bisa dibilang pintar. Bahkan jika kemarahannya meledak, penghinaan hingga meludahkan darah, dia juga tidak menanggung pelecehan. Bagaimanapun, cederanya sudah mendekati batas. Jika Anda menusuk diri sendiri 30 kali lagi, tubuhnya akan hancur total. Untuk hidup, saya bertahan. Melihat dia menahan amarahnya, Jitian Singh menunjukkan senyuman menggoda, lalu berkata, sikapmu berubah begitu cepat, kamu benar-benar dapat menanggung penghinaan. Jangan kira aku tidak tahu, apakah kamu akan hidup dalam aib dan melakukan sesuatu pada raja. Pertama-tama rawat lukanya, lalu cari kesempatan untuk menyingkirkan kendali raja. Selama Anda berada di luar kendali raja, Anda pasti akan membalas 10 kali atau 100 kali, dan menghancurkan raja hingga berkeping-keping. Inilah pemikiran sebenarnya yang ada di benak rok. Mendengar Jitian Singh mengatakannya, dia segera menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Jitian Singh menahan senyumnya dan mendengus, Huff, terima kasih, kamu masih menjadi raja para dewa dan penguasa Tiancuan. Kamu tidak berani mengakui pikiranmu yang sebenarnya. Kamu bahkan tidak memiliki tulang punggung ini. Rok keterdiam beberapa saat, lalu mengangguk, mengertakkan gigi dan berkata, terus kenapa? Bukankah pantas bagimu untuk mempermalukan dan menyiksa raja ini? Jitian Singh menjadi marah dan mencibir, wow, Anda benar-benar menyembunyikan niat jahat, berniat untuk tidak menaati tuannya, terkutuk. Hentikan omong kosong itu dan tembak dirimu sendiri 30 lagi, saat suaranya. Turun, tangan Rok ke mengepalkan tombak perunggu itu dan mengangkatnya dengan patuh, lalu dia harus menusuk dirinya sendiri. Rok benar-benar tidak bisa berkata-kata dan ingin mati karena malu dan marah. Dia tidak mengakuinya. Jitian Singh berkata dia tidak punya tulang punggung. Dia akan mengambil kesempatan untuk menghukumnya. Biarkan orang hidup. Apakah ada alasan? Dalam kesedihan dan kemarahan yang luar biasa, batu tidak tahan lagi terhadap pukulan itu, dan dia pingsan dalam kegelapan. Utong. Dengan suara teredam, batu jatuh ke tanah, dan tombak perunggu jatuh di sampingnya. Ekspresi Jitian Singh kembali normal dan berbisik pada dirinya sendiri, nak, apakah kamu ingin mempermainkan raja ini? Jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, aku kasihan pada ayahmu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya untuk memainkan cahaya ilahi yang kuat, membungkus tubuh batu ke. Cahaya biru tua memiliki efek terapi yang kuat. Lubang darah antara dada dan perut yang ke segera berhenti mengeluarkan darah dan mulai sembuh. Selanjutnya, Jitian Singh membuka susunan dewa di ruang rahasia dan membacakan mantra untuk menyembuhkan yang ke. Lagi pula, dia hanya ingin memberi yang ke pelajaran, memberi tahu dia kebenaran, dan menyingkirkan ide-ide yang tidak realistis. Butuh waktu lama untuk memulihkan tubuh rok. Dalam waktu singkat, rok tidak bisa melindungi dan melayaninya. Waktu berlalu. Setelah lima hari, Jitian Singh berhenti melakukan casting. Saat ini, tubuhnya sudah sembuh. Setidaknya, traumanya pada dasarnya sudah sembuh, dan dia tidak terlihat begitu sedih. Rok bangun lagi. Setelah sadar, suasana hatinya lebih stabil, jelas lebih tenang. Tian Singh, itu ada di tanganmu, aku yakin kamu sudah menanamnya. Meskipun kekuatanmu tidak sebaik, Chow Xing Yu, kamu sepuluh kali lebih buruk dari dia. Yang ke memandang Jitian Singh dan berkata dengan nada rendah dan serius, saya mengerti bahwa nyawa Raja saya ada di tangan Anda sekarang. Itu juga karena saya berguna bagi Anda sehingga Anda dapat menyelamatkan hidup saya. Dalam hal ini, Raja tidak akan melakukan perjuangan dan perlawanan yang tidak perlu. Mengapa Anda mengetahui rahasia keluarga kami dan mengetahui kekuatan sihir serta metode rahasia keluarga kami? Jika Anda bisa memberitahu saya alasannya, saya akan setia dan setia membantu Anda. Sampai Anda puas dengan kinerja Raja, bagaimana kalau melepaskan kendali Anda terhadapnya? Yang ke menghilangkan amarah dan kebenciannya dan dengan tenang bernegosiasi dengan Jitian Singh. Jitian Singh cukup puas dengan ini, dan mengangguk sedikit, baiklah, kamu tidak terlalu bodoh, akhirnya kamu mencapai intinya. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa selama kinerja Anda cukup baik, saya dapat mengatasi keraguan Anda. Tidak hanya itu, di masa depan, jika saya melihat suasana hati saya, saya mungkin akan menunjukkan Anda dan membantu Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Bukankah klan yang terikat oleh darah, ditakdirkan untuk tidak mampu menembus Raja Dewa Atas? Ini bukanlah masalah yang sulit bagi Raja. Selama saya mau, saya bisa membantu Anda menjadi Raja para Dewa di masa depan. Ini adalah apa yang disebut kombinasi kebaikan dan kekaguman yang bisa berhasil. Sebelumnya adalah tekanan, sekarang telah membuang godaan, bagaimana mungkin hati tidak terguncang. Dia sangat menyadari bahwa meskipun Jitian Sing bukan Raja Dewa, dia lebih dari itu. Kuat dan tahu lebih banyak daripada Raja Dewa. Dengan wawasan dan kemampuan Jitian Sing, dia memang memenuhi syarat untuk mengajarinya. Mengenai apakah dia dapat membantunya menerobos belenggu darah dan menjadi Dewa Tertinggi, yang ketidak akan berkomentar untuk saat ini namun. Dia percaya bahwa karena Jitian Sing begitu percaya diri, ada banyak harapan. Bagus, dengan bakat dan bakat Anda, Anda akan segera menjadi Raja para Dewa. Cepat atau lambat, Anda akan menjadi Raja Dewa Tingkat Menengah yang terkenal atau bahkan Raja Dewa Tingkat Tinggi. Aku percaya padamu sekali, yang keberkata dengan sungguh-sungguh. Negosiasi telah berakhir dan kesepakatan telah tercapai. Jitian Sing menunjukkan senyum puas dan berkata, dalam hal ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Ayo pergi, saya akan membawa Anda ke tempat di mana Anda dapat memulihkan diri. Dengan itu, dia mengorbankan pagoda sembilan hari dan sepuluh juwe, yang tergantung di ruang rahasia. Kemudian, dia membawa Yangke ke dalam ruang waktu pagoda yang terdistorsi dan terbang di bawah pohon api darah. Sampai saat itu, Yangke mengetahui bahwa Jitian Sing tidak sendirian, melainkan keluarga dan teman-temannya. Jika yang lain, mungkin akan ada kejahatan, mencari peluang untuk mengambil Yu Nyao, Jike dan Ji Wushuang dengan imbalan kebebasan. Tapi Rok tahu itu adalah hal terbodoh yang harus dilakukan. Jitian Sing tidak akan diancam sama sekali, dan dia akan mati sebentar lagi. 3295 Dalam ruang waktu yang terdistorsi, kecepatan waktu sangat cepat, yang paling cocok untuk pengembangan pintu tertutup. King Rok menemukan ini dan terkejut di dalam hatinya. Lagipula, dia pun tidak punya waktu untuk mempercepat. Hanya di wilayah Tian Chuan, kuilnya terletak di tanah yang diberkati dengan efek akselerasi lima kali lipat. Namun, dibandingkan dengan Menara Jue Sembilan Hari Sepuluh ini, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Pohon Dewa Apidarah, yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki, melepaskan fluktuasi kekuatan yang kuat. Yang ke sedang duduk di bawah pohon, menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan lukanya dan terus-menerus menyerap kekuatan Pohon Dewa. Bisa dikatakan dia bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usahanya. Selain itu, dia menjarah ratusan miliar sumber daya dari kekaisaran angin dan embun beku, cukup untuk membuatnya diam selama ratusan tahun. Setelah menetap, dia menghilangkan semua gangguan dan mengabdikan dirinya untuk penyembuhan. Ji Tian Xing juga duduk di bawah pohon suci, tidak jauh dari yang ke, dan mulai menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Waktu berlalu dengan cepat seiring berjalannya waktu. Cheo Xing Yu mengendalikan kapal perang dan terbang ke selatan perlahan. Dalam waktu setengah bulan, kapal perang tersebut tidak berhenti dan melintasi lima kerajaan termasuk kerajaan angin dan es. Pagi hari ke-18, kapal perang itu melintasi garis batas kerajaan Iblis Langit dan terbang ke wilayah kerajaan Iblis Langit. Kerajaan Iblis Surgawi ini terletak di bagian paling selatan wilayah Tianbei. Selama Anda melintasi kerajaan ini, Anda dapat meninggalkan wilayah Tianbei. Berbeda dari Dayan, Feng Suang, dan kerajaan lainnya, 80 persen wilayah kekaisaran Tianyiao terletak di dataran tinggi pegunungan. Ada banyak monster dan binatang yang tersembunyi di pegunungan yang mengjulang tinggi, danau, dan kolam dalam di antara banyak gunung. Para dewa kerajaan ini pandai menangkap, menjinakan, dan membiarkan setan dan binatang buas, dan telah menguasai semua jenis keterampilan sihir untuk mengendalikan hewan. Kapal perang safir terbang di wilayah kerajaan Iblis, Anda dapat melihat dengan sangat jelas bahwa ada banyak dewa dan binatang di pegunungan dan sungai. Bahkan di angkasa pun kita sering menjumpai sekelompok hewan yang terbang melintas. Hanya sejumlah kecil binatang mitos yang dijinakkan, dan sebagian besar dari mereka masih berada di alam liar dan memiliki agresivitas yang kuat. Untungnya, kecepatan kapal perang safir itu sangat cepat, dan nafasnya sangat kuat dan sakral. Itu hanya karena mereka tidak berani mendekati sebagian besar monster dan binatang dewa. Namun meski begitu, kapal perang safir tersebut terbang selama dua hari, dan masih menghadapi dua serangan. Pertama kali mereka diserang, mereka adalah sekelompok elang matahari panas dengan temperamen yang meledak-ledak dan serangan yang kuat. Lebih dari 30 elang matahari terik semuanya memiliki kekuatan lebih dari 6 tingkat di alam dewa surga, dan pemimpinnya adalah Raja Elang di negara bagian Raja Dewa. Mereka bergegas menuju kapal perang safir dan melancarkan pengepungan sengit. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, kapal perang safir itu tidak rusak. Setelah guncangan berulang kali, mereka semua terbalik karena guncangan, terluka parah. Melihat bahwa mereka terjerat tanpa henti, dia membaca dalam hati King Yu dan membuka susunan Dewa Sensu. Tiba-tiba, kapal perang mengiwah, menderu dan menembakkan ribuan cahaya pedang, dan elang matahari yang terik itu tercekik hingga berkeping-keping. Serangan kedua adalah serigala yang besar, haus darah dan brutal. Mereka semua memiliki kekuatan kerajaan ilahi. Mereka adalah penguasa pegunungan jutaan mil. Mereka sangat kejam dan haus darah. Untuk waktu yang lama, mereka semua mengandalkan perburuan monster dan binatang lain, melahap pil ajaib dan daging iblis dan binatang dewa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Untuk monster super agresif dan sangat ganas seperti ini, Cao King Yu tidak kenal ampun. Kapal perang itu melepaskan ribuan bilah yang bersinar, yang menyapu ketiga serigala itu seperti badai. Dalam sekejap mata, serigala itu digantung berkeping-keping. Kecuali dua serangan tersebut, kapal perang safir tidak pernah diserang lagi. Bagaimanapun, itu berada di bagian terpencil kerajaan iblis, salah satu dari dua dewa di bawah komandonya. Dua hari kemudian, kapal perang safir memasuki tengah-tengah kekaisaran dan tiba di kekaisaran. Pada saat ini, Lin Sui tiba-tiba meninggalkan kamar rahasia dan memasuki kokpit kapal perang sensu. Lin Sui bertemu dengan Raja Dewa Giok. Dia pergi ke kokpit dan membungkuk pada King Yu dan menyapa. Cao King Yu, yang menutup matanya dan mengultifasi pikirannya, segera membuka matanya dan menatapnya dengan bingung. Nona Lin Sui tidak harus bersikap sopan. Cao King Yu mengangguk sedikit dan bertanya, mengapa Lin tidak melewatkan latihan di ruang rahasia? Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Meskipun Lin Sui hanyalah dewa tingkat tinggi, dia adalah teman Jitian Xing. Cao Xing Yu tetap menjaga sopan santun, lembut sikap, tanpa arogansi apapun. Lin Sui tidak bertele-tele dan berkata langsung pada intinya, Raja Dewa Giok, aku ingin meminta bantuanmu. Raja Giok mengangkat alisnya dan bertanya, oh, ada apa dengan Nona Lin, tapi itu tidak masalah. Selama saya bisa membantu Anda, saya tidak akan menolak. Lin Sui membungkukkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Saya hanya ingin Anda memarkir Senzu di dekat kota Suanglong dan menunggu saya selama tiga hari. Tiga hari kemudian, jika saya tidak kembali, Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Anda dapat mengambil fregat dan pergi. Mendengar ini, Raja Dewa Giok tertegun dan mengerutkan kening. Petik 2. Mengapa Nona Lin begitu? Apakah ada sesuatu yang penting untuk dilakukan? Atau ada masalah? Lin? Sui menggelengkan kepalanya dan menundukkan tangannya dan berkata, maafkan aku, Dewa Giok. Ini adalah masalah pribadi bagi saya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Raja Dewa Giok juga memahami bahwa dia dan Lin Sui hanya bertemu sekali dan tidak memiliki persahabatan. Jika Anda memiliki pertanyaan menyeluruh, tidak pantas bagi kita untuk memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain. Tapi dia juga merasa bahwa mata dan emosi Lin Sui bermartabat dan dalam. Pasti ada sesuatu yang penting. Oleh karena itu, dia menambahkan yang lain, mengingatkan, Nona Lin, tentu saja, saya bersedia membantu Anda. Tetapi Anda harus memahami bahwa Raja sekarang sedang mengawal putra Tian Xing, dan dia memiliki tugas di tubuhnya, jadi dia bisa, jangan lancang. Mengapa Anda tidak menunggu sebentar, lalu saya akan memberikan balasan ketika Raja meminta nasihat dari guru Tian Xing. Mendengar bahwa dia ingin meminta instruksi dari Ji Tian Xing, Lin Sui segera melambaikan tangannya dan membujuknya, jangan. Raja Dewa Giok, jangan beritahu Tian Xing. Dia pernah terluka parah sebelumnya, tetapi sekarang dia berada dalam masa penyembuhan yang kritis. Bagaimana kita bisa mengganggunya? Lagi pula, aku hanya akan mengurus hal kecil. Hanya butuh tiga hari. Ini, Raja Dewa Giok ragu-ragu dan merenung sejenak tanpa memberikan jawaban. Melihat dia ragu-ragu, Lin Sui kembali dengan nada tulus memohon beberapa kali. Raja Dewa Giok tidak bisa menolaknya. Melihat bahwa dia lembut dan menyedihkan, dia mengangguk dan setuju. Baiklah, kalau begitu Raja akan berjanji padamu. Lin Sui merasa lega, membungkuk padanya dan meninggalkan kokpit. Beberapa jam kemudian, kapal perang safir terbang ke kota kuno dan berhenti di awan di langit. Di bawah kendali batu Giok Cheo Xing, pintu kabin kapal perang terbuka. Lin Sui, mengenakan gaun merah, bertelanjang kaki dan memegang pisau panjang dan sempit, terbang keluar dari kapal Dewa. Dalam sekejap mata, sosoknya menghilang di awan dan terbang menuju kota Suanglong. 3.296 Ini memiliki sejarah panjang. Kota ini mencakup area seluas 400 li, tempat tinggal lebih dari 5 juta protos. Di sekitar kota, terdapat gunung dan sungai yang tak ada habisnya, dan kekuatan ilahi langit dan bumi sangat kuat. Suwa, sepotong salju hutan berwarna merah, secepat kilat melintasi langit, terbang ke langit di atas kota Suanglong. Dia berhenti di langit, tetap tidak terlihat, menghadap ke kota di bawah. Ini masih pagi. Sinar matahari yang hangat di kota, sehingga seluruh kota tertutup lapisan emas, tampak sangat cemerlang. Ada banyak istana dan bangunan di kota. Ada banyak macam rumah dan rumah yang bercampur dengan jalanan yang saling bersilangan. Kota ini sangat makmur, banyak pejalan kaki dan ramai. Lin Sui menyaksikan pemandangan kota dengan tenang, wajahnya bermartabat dan serius, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Setelah 1200 tahun, kota Sangyong masih tetap sama seperti sebelumnya, tetapi segala sesuatunya adalah manusia. Dia bergumam. Pada dirinya sendiri dengan suara rendah dan sedih, dengan sedikit emosi. Dan pikirannya dipenuhi dengan kenangan yang tak ada habisnya. Dia memikirkan masa kecilnya. Naif dan polos, dia tinggal dalam pengasingan di Gunung Suanglong bersama orang tua dan kakak laki-lakinya. Pada hari kerja, orang tua dan kakak laki-lakinya berlatih, dan mereka juga mengajarinya untuk menjaganya dalam pengasingan. Namun, dia lincah dan aktif, dan beberapa suka bermain, selalu tidak dapat berkonsentrasi pada latihan. Hidup mengasingkan diri di pegunungan itu membosankan dan membosankan. Pada saat itu, dia mendambakan kota Suanglong yang makmur. Setiap beberapa tahun, dia bisa mengikuti orang tuanya ke kota Suanglong, membeli beberapa sumber daya dan bahan budidaya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk bermain selama 10 hari setengah bulan. Itu adalah momen paling membahagiakannya. Namun, serangkaian kecelakaan menghancurkan kehidupan damainya. Pertama, untuk menyelamatkan mereka, sang ibu terluka parah dan meninggal. Tidak beberapa tahun kemudian, kakak laki-laki Lin San memendam niat jahat, menyerang dan membunuh ayahnya, dan menyalahkan musuhnya. Saat itu, Lin Sui masih dalam kegelapan dan tertipu oleh kemampuan akting brilian Lin San. Lin San juga ingin menikahinya, bersumpah untuk membalaskan dendam tuannya. Namun, Lin Sui masih menemukan kebenaran dan mengungkap wajah asli Lin San. Dia menyerang Lin San dengan ganas untuk membunuh Lin San guna membalaskan dendam ayahnya. Tapi dia dikalahkan oleh Lin San. Dia terluka parah dan hampir mati. Dia hanya bisa bersembunyi dan menyembuhkan. Seratus tahun kemudian, ketika dia pulih dan kekuatannya meningkat, dia pergi ke Lin San untuk membalas dendam. Pada saat itu, dia mengetahui bahwa Lin San telah meninggalkan kekaisaran T.I.A.N.Y.A.O. dan pergi ke kekaisaran Dayan Paling Utara. Oleh karena itu, Lin Sui dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya, bergegas ke kekaisaran Yan yang agung untuk membalas dendam. Dia telah bekerja keras selama ribuan tahun, dan dengan bantuan utusan Sui Huan dan Jin Zuo, dia mendirikan gerbang pisau darah. Namun, dia belum mampu menghancurkan klan pedang darah, atau membunuh Lin San. Akhirnya, untungnya, dia bertemu Jitian Sing dan mampu memenuhi keinginannya. Dia berhasil menebang hutan gunung untuk membalaskan dendam ayahnya. Memikirkan hal ini, mata Lin Sui memancarkan sentuhan kehangatan, lebih berterima kasih kepada Jitian Sing. Dia berbisik pada dirinya sendiri, ayah, ibu, Cher kembali menemuimu. Meskipun sudah terlambat, kamu harus menunggu selama 1200 tahun sebelum Sui Huan membunuh binatang buas di Lin San. Tapi Sui Huan selalu menjadi musuh tangan dan pedang, dan membalaskan dendam ayahnya. Semangatmu di surga semoga beristirahat dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Lin Sui mengambil kembali pemandangan kota Naga Ganda, berbalik dan terbang ke arah timur. Di sebelah timur kota Suanglong, sekitar 100 ribu mil jauhnya, terdapat pegunungan yang mengjulang tinggi hingga 3000 sang. Itu adalah gunung Suanglong, dengan medan terjal dan kekuatan sihir yang melimpah. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat di mana orang tua Lin Sui tinggal dalam pengasingan, tempat dia dibesarkan sebagai seorang anak. Hanya tiga perempat jam kemudian, Lin Sui terbang ke langit di atas gunung Suanglong. Pegunungan Suanglong membentang di timur dan barat, membentang jutaan mil. Dan gunung di bawah kakinya adalah titik tertinggi dari seluruh pegunungan, dan juga tempat urat naga yang paling kuat. Lebih dari separuh puncak setinggi 3300 sang tertutup awan. Salju turun di puncak gunung, memandang sekeliling hutan hijau, dan berserakan di atas rumput batu asah, menampakkan warna kenangan. Saat itu, gua yang dibangun orang tuanya berada di puncak gunung ini. Nampaknya di hutan biasa, pintu masuk gua adalah puluhan batu giling di padang rumput. Gua adalah surga dalam ruang dengan derajat yang berbeda-beda. Hanya dengan menguasai metode pembukaan kita dapat membuka segel susunan dewa dan memasuki gua. Lin Sue ingat metode pembukaan susunan dewa dan tidak akan pernah melupakannya. Sambil memegang formula ajaib di tangannya, dia membuat serangkaian segel susunan dewa dan menuangkannya ke langit di atas rumput di depannya. Titik Segera, ada cahaya warna-warni di atas rumput, dan tirai tipis muncul dari udara tipis. Delapan Belas batu asah coklat tua juga menyala, memancarkan gelombang samar kekuatan ilahi. Melihat tirai cahaya warna-warni sangat tipis, lemah dan redup, suasana hati Lin Sue cukup rendah. Ini baru seribu tahun, penghalang ruang untuk melindungi gua akan segera runtuh. Sesaat kemudian, Lin Sue selesai melakukan casting, dan tirai cahaya berwarna-warni membuka pintu. Dengan perasaan yang rumit, dia melangkah ke pintu yang terang. Suwa. Saat berikutnya, dia muncul di ruang aneh ribuan mil. Dalam ingatannya, gua ini adalah rumahnya, tempat terhangat dan teraman. Ada padang rumput hijau, pegunungan hijau yang mengjulang tinggi, danau bagai cermin, serta ratusan burung dan hewan. Namun, saat ini, dia melihat sekeliling, tetapi dia melihat gurun di bawah kakinya. Ada beberapa rumpun-rumput liar di kejauhan, serta pepohonan rendah dan kering. Lebih jauh lagi, gunung-gunung yang mengjulang tinggi runtuh, hanya menyisakan beberapa gundukan tanah yang rusak. Begitu bukit-bukit hijau menghilang, reruntuhan gundukan tanah, puluhan pohon tua yang panjang dan jarang. Danau bagai cermin di kaki gunung juga dipenuhi bebatuan yang runtuh dan menghilang. Melihat adegan ini, murid Lin Sui berkontraksi dan wajahnya menjadi sangat suram. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah rumahku hancur? Sial, siapa yang melakukannya? Lin Sui, kaget dan marah, terbang ke langit di atas pegunungan dan mengamati dengan cermat. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran ilahi untuk menutupi seluruh area dan menjelajahi situasi seluruh gua. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tidak hanya gunung-gunung yang runtuh, danau-danau yang terisi, tetapi istana dan rumah-rumah di puncak gunung juga telah lenyap. Seluruh gua menjadi sunyi dan rusak, padang rumput dan hutan telah menjadi gurun. Ribuan burung dan hewan yang pernah hidup di sini telah musnah. Tidak ada makhluk hidup di gua ribuan mil. Keterkejutan dan kemarahan yang mendalam membuat wajahnya kusam, matanya dipenuhi dengan pembunuhan yang kejam. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lebih penting, dan wajahnya berubah drastis. Rusak! Makam Orang Tua 3297 Suwa! Cahaya ilahi berkedip-kedip, salju hutan bergerak beberapa kali berturut-turut, dan terbang ke bagian terdalam gua. Awalnya merupakan puncak yang sepi dengan ketinggian ribuan kaki. Di bawah puncak yang terisolasi terdapat hutan primitif, tebing-tebingnya ditumbuhi tanaman merambat dan lumut, dan bebatuan berwarna coklat kebiruan terlihat samar-samar. Di puncak gunung terdapat tanah datar dengan radius 100 zang. Itu adalah platform yang dipotong oleh Lin Sui dengan pisau pada tahun-tahun itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan banyak batu dewa dan batu berharga untuk membangun Mao Solem di Peron. Mao Solem ini memiliki radius 80 zang, lingkaran atas dan bawah, husuk dan husuk. Jenazah orang tuanya dan jenazah mereka dikuburkan di dalam makam, dan sebuah batu nisan setinggi 100 zang berdiri di depan makam. Menurut Lin Sui, gua ini adalah rumah orang tuanya dan dia telah tinggal selama setengah hidupnya. Sekalipun orang tuanya sudah meninggal, mereka harus dimakamkan di sini dan beristirahat selamanya. Setelah dia membunuh Lin San dan membalas dendamnya, dia kembali mengunjungi Mao Solem orang tuanya untuk menghibur roh mereka di surga. Namun kini, keinginannya akhirnya terkabul, seperti janjinya untuk pulang, datang ke makam. Tetapi, ketika dia melihat pemandangan di puncak gunung, rasanya seperti guntur, dan seluruh orang menjadi ketakutan. Saya melihat puncak gunung bukan lagi tanah datar berbatu, melainkan reruntuhan yang penuh lubang dan retakan. Namun makam coklat hitam yang husuk dan husuk itu juga hancur menjadi tumpukan reruntuhan. Tidak hanya batu-bata dan batu yang tak terhitung jumlahnya berserakan, namun batu nisan setinggi 100 zang juga pecah menjadi puluhan dan berserakan. Makam orang tua Lin Sue hancur dan berantakan. Yang lebih tragis lagi, dua peti mati emas berisi sisa-sisa manusia dan peninggalan di Mao Solem yang runtuh juga ikut terfragmentasi. Puluhan ribu pecahan emas berserakan di antara reruntuhan. Penyesalan dan peninggalan di peti mati emas juga hilang atau terbakar menjadi abu. Pemandangan tragis seperti itu, dampak salju di hutan, bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Otaknya bleng, badannya kaku, tapi tangannya gemetar. Dia tertegun sejenak sebelum perlahan pulih. Kemarahan yang tak tertandingi membuat wajahnya pucat, matanya merah tua seperti darah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi udara pembunuh. Ah ah, siapa kamu? Apakah kamu menghancurkan makam orangtuaku? Tidak peduli siapa itu, selama. Aku mengetahuinya, aku pasti akan mencabik-cabikmu dan meremukkan tulang dan abumu. Sue sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya dan meraung sekeras-kerasnya. Kecuali ketika orangtuanya meninggal, dia belum pernah begitu marah, sebal, dan semarah ini dalam hidupnya. Jika pembunuh yang menghancurkan makam itu ada di depan matanya, dia pasti akan meledakkannya sampai mati dengan cara apapun. Biarpun dia tidak bisa mengalahkan satu sama lain, dia lebih baik mati bersama. Setelah sekian lama, emosinya berangsur-angsur menjadi tenang, yang memulihkan kesadarannya, dan nyala api gas pembunuh yang berdarah perlahan-lahan berkumpul ke dalam tubuhnya. Meski begitu, ekspresi dan suasana hatinya tenang. Tapi ini tidak berarti dia tidak lagi marah, tapi dia telah menaruh amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya di lubuk hatinya. Matanya dingin dan tajam seperti pedang. Dia menekan bibirnya dan terdiam. Melangkahi reruntuhan dan puing-puing, dia berjalan ke Mausolem yang runtuh, dengan hati-hati mencari sisa-sisa orang tuanya. Tidak peduli betapa marahnya dia, dia sangat ingin melacak pembunuhnya. Tapi yang harus dia lakukan sekarang adalah mencoba mengumpulkan sisa-sisa orang tuanya dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Sayangnya, peti mati emas itu hancur total. Setelah mencari selama setengah jam, dia hanya dapat menemukan lebih dari selusin sisa-sisa dari reruntuhan. Sambil memegangnya di tangannya, dia memandangi selusin puing, dan bergumam dengan suara rendah dan serius, ayah dan ibu, Suir tidak berbakti. Dia tidak kembali untuk memujamu selama ribuan tahun. Bahkan ketika si pembunuh masuk ke tempat ini, menghancurkan Mausoleumu dan mengganggu istirahatmu, Suir tidak mengetahuinya. Namun, kamu dapat yakin bahwa Suir akan menemukan pembunuhnya bagaimanapun juga, menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan menghibur jiwamu di surga. Dengan kata-kata ini selesai dengan sungguh-sungguh, dia memasukkan sisa-sisa orang tuanya ke dalam kotak harta karun yang halus dan kuat. Kemudian, dia dengan cermat mengamati reruntuhan Mausolem, mencari petunjuk dan jejak yang berguna. Melalui jejak yang tertinggal di tempat kejadian, dia memiliki penilaian di dalam hatinya dan dapat menentukan beberapa petunjuk. Kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk membangun kembali Mausolem. Tiga jam kemudian, reruntuhan yang runtuh dikembalikan ke keadaan semula, dan batu nisan dengan ketinggian seratus sang dibangun kembali. Dia meletakkan kotak harta karun berisi sisa-sisa orang tuanya ke dalam makam, melambai dan membaca mantra untuk menutup makam. Berdiri di depan makam, dia berlutut di depan batu nisan dan bersujud dengan hormat tiga kali sebelum berbalik. Selanjutnya, dia melakukan pencarian karpet di dalam gua, tidak melepaskan semua petunjuk, dan bersumpah untuk menemukan pelaku sebenarnya. Hanya dua jam kemudian dia mengumpulkan beberapa petunjuk yang tersebar dan diselah. Suwa! Ribuan mil jauhnya di langit, ada cahaya ilahi berwarna-warni, yang terbang secepat kilat. Lin Suwe, menyadari fluktuasi kekuatan suci yang mendekat, dengan cepat berhenti mencari dan berbalik untuk melihat pintu masuk gua. Ketika dia melihat cahaya datang, dia segera mengerutkan kening, memegang pisau di tangan kanannya, dan mulai mengumpulkan kekuatan sihir di tubuhnya. Suwa! Dalam sekejap mata, cahaya itu terbang mendekat dan berhenti. Setelah cahaya ilahi dikumpulkan, lima sosok muncul. Ini adalah lima iblis protos, empat di antaranya adalah protos beruang api, mengenakan baju besi hitam yang kuat dan berpakaian sebagai pengawal. Pemimpinnya adalah sirian protos dengan sayap di punggung dan tubuh kurus. Inilah seorang pemuda tampan dengan nafas yang lembut dan dingin. Dia mengenakan jubah mewah dengan mahkota yang indah. Pemuda itu juga memandang Lin Sui dengan waspada. Setelah mengamati sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan mencoba bertanya, Nona, mengapa kamu terlihat familiar? Bolehkah? Aku bertanya padamu, apakah kamu Lin Suiir? Awalnya, Lin Sui juga saling menatap dengan tajam, penuh kewaspadaan, siap menyerang. Kapan saja? Lagi pula, sebagian besar protos yang menyusup ke dalam guanya adalah musuh, bukan teman. Namun dia tidak menyangka pemuda itu harus memanggil namanya. Dia tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, Siapa kamu? Mengapa masuk ke gua saya? Melihat Lin Suiir menyetujui identitasnya, pemuda itu segera merasa lega, dan menunjukkan warna kegembiraan yang penuh rongga. Suasana hatinya cukup bersemangat, dia buru-buru menuju Lin Suiir, dan berkata dengan nada bersemangat, Apakah kamu benar-benar Lin Suiir? Aku tidak mengakuinya. Aku tidak menyangka bahwa setelah lebih dari seribu tahun, aku akhirnya bertemu denganmu lagi. Cher, kemana saja kamu selama lebih dari seribu tahun? Mengapa kamu tidak pernah kembali ke kota Suanglong sejak kamu menghilang? Tahukah kamu betapa aku mengkhawatirkanmu selama seribu tahun terakhir ini? Mendengar kata-kata pemuda itu, Lin Suiir menatapnya dengan hati-hati lagi, yang secara bertahap membangkitkan ingatannya. Dia akhirnya teringat identitas pihak lain, segera melonggarkan kewaspadaannya dan bertanya, Kamu apakah kamu Meng Yu? 3298 3000 tahun yang lalu, Mengkuo adalah pemimpin terakhir kota Suanglong. Ketika Lin tidak bisa sampai ke kota Suanglong untuk pertama kalinya, dia bertemu dengannya. Kedua orang tersebut tidak bertengkar, tidak saling mengenal, dan mereka berteman satu sama lain. Mereka telah mengalami suka dan duka bersama dan menjalin persahabatan yang mendalam. Kedua keluarga telah menjadi teman dunia dan bersama-sama melindungi keamanan kota Suanglong. Mengkuo hanya memiliki satu putra, yang juga merupakan penguasa muda kota Suanglong. Namanya Meng Yu. Dari segi usia, ia lahir lebih dari 300 tahun lebih awal dari Lin Sui, dan kekuatannya juga lebih tinggi. Tapi mereka seumuran, dan mereka sudah bermain bersama sejak kecil, dan perasaan mereka sangat dalam. Pada saat itu, di mata para tetua kedua keluarga, Meng Yu dan Lin Sui adalah sepasang anak emas dan gadis Giok, sangat serasi. Secara khusus, Mengkuo, pemilik kota tua, menganggap Lin Sui sebagai calon menantu perempuannya, dan dia sangat mencintainya. Meng Yu juga sangat merawatnya dan sangat mencintainya. Dia selalu suka lari ke gua keluarga Lin ketika dia punya waktu luang, dan menemukan beberapa alasan untuk menemui Lin Sui setiap dua hari. Namun, Lin San dan Lin Sui adalah saudara kandung. Hubungan mereka lebih dekat, yang bisa digambarkan sebagai kekasih masa kecil. Selain itu, Lin San berulang kali secara terbuka menyatakan bahwa dia tergila-gila dengan Lin Sui dan tidak akan menyesalinya sampai dia meninggal. Lin tidak bisa dan istrinya juga sangat menghormatinya, tapi tidak bisa menghentikannya. Akibatnya, Meng Yu hanya bisa menyembunyikan rasa sayangnya pada Lin Sui di lubuk hatinya. Sepeninggal ibu Lin Sui, Lin Sui sangat sedih. Dia tampaknya tumbuh dalam semalam, tidak lagi berkemauan keras dan main-main, dan mulai bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Dia sering mengurung diri selama puluhan atau ratusan tahun, Meng Yu sudah lama tidak melihatnya, sehingga dia jarang datang ke gua keluarga Lin. Akhirnya keluarga Lin mengalami perubahan besar. Lin San membunuh Lin tidak bisa, tetapi juga ingin menipu Lin Sui dan mencoba menangkap keterampilan pedang naga dan pedang phoenix. Untungnya, Lin Sui mengetahui rencananya dan bertarung bersamanya untuk membalaskan dendam ayahnya. Akhirnya, mereka berdua meninggalkan kerajaan iblis dan pergi ke kerajaan utara Dayan. Gua keluarga Lin ditinggalkan, hanya menyisakan makam Lin dan istrinya yang berdiri sendirian di puncak gunung. Melihat Lin Sui mengenali dirinya sendiri, suasana hati Meng Yu menjadi semakin bahagia. Dia menganggup penuh semangat, Suir, aku Meng Yu. Aku saudaramu Yu. Sambil berkata, dia berjalan ke arah Lin Sui dan membuka tangannya untuk memeluknya. Saudari Suir, kemana saja kamu selama seribu tahun terakhir ini? Tahukah kamu betapa kerasnya aku mencarimu? Kamu pasti sangat menderita ketika berkeliaran di luar, bukan? Mengapa kamu tidak pernah menghubungiku? Tahukah kamu betapa khawatirnya aku terhadapmu? Meng Yu mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan cintanya pada Lin Sui. Namun, Lin Sui mundur setengah langkah dengan tenang, menghindari pelukannya tanpa jejak apapun, membungkuk dan berkata, Saudara Meng Yu, terima kasih atas perhatian dan perhatian Anda, terima kasih. Selama bertahun-tahun, saya telah berkeliaran di luar, menelusuri keberadaan binatang buas di Linsan itu, mencoba membunuhnya dan membalaskan dendam ayahku. Setelah ribuan tahun, persahabatan antara Lin Sui dan Meng Yu telah lama hilang dan menjadi sangat asing. Lin Sui terlalu dingin untuk tumbuh bersama. Menghadapi antusiasme Meng Yu, dia hanya bisa merespon dengan sopan dan elegan. Meng Yu, tentu saja, tidak bodoh. Dia melihat arti keterasingan Lin Sui. Karena Lin Sui ingin menjaga jarak, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia menjauh tiga langkah darinya dan menyapa dengan prihatin. Saudari Suir, saya terkejut dan marah ketika mengetahui bahwa Lin San adalah pembunuh paman saya. Saya tidak percaya kebaikan paman Lin kepada Lin San seperti laut, tetapi hewan Lin San dapat membunuh ayahnya. Sayangnya, ketika saya bangun dan ingin membantu Anda menangani Lin San, Anda telah meninggalkan kota Suanglong. Ngomong-ngomong, Saudari Suir, apakah paman Lin membalas dendam? Setelah ribuan tahun, Anda pasti telah membunuh binatang buas Lin San dan kembali menyembah paman Lin dan bibinya. Meng Yu dukun berkata banyak, setelah dia selesai, Lin Sui hanya mengangguk, um. Keduanya terdiam. Setelah berpikir sejenak, Lin Sui bertanya, Saudara Meng Yu, apakah kamu dan paman Meng baik-baik saja? Meng Yu tertegun sejenak, dan kebencian yang tak terlihat melintas di matanya. Dia tampak sedih dan berkata dengan suara rendah, Ayahku, dia dibunuh di negeri asing oleh seorang pengkhianat sejak seribu tahun yang lalu. Meskipun, aku mencarinya dengan berbagai cara dan mencoba yang terbaik untuk mengetahuinya. Pelaku sebenarnya, bahkan tulang dan sisa-sisa Ayahku tidak ditemukan dimanapun. Berbicara tentang tempat yang menyedihkan, suara Meng Yu tercekat. Lin Sui tertegun sejenak, cukup terkejut, dan bertanya dengan tidak percaya, Paman Meng tiba-tiba meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Paman Meng selalu baik hati, tidak berselisih dengan orang lain, dan memiliki banyak teman. Bagaimana dia bisa disakiti oleh pesinah? Meng Yu menganggup dengan perasaan yang sama, ya, Ayahku sangat setia dan baik hati. Dia lebih memilih menderita kerugian daripada mentraktir teman-temannya. Siapa sangka Tuhan tidak membuka mata terhadap tujuan seperti itu? Jika saya bisa kembali, saya tidak akan pernah membiarkan Ayah saya melakukan kesalahan. Saya akan mengingatkan dia untuk memiliki kepekaan yang baik terhadap orang lain. Ketika dia mengatakan ini, nada suara Meng Yu rendah dan matanya penuh kebencian. Dia berkata, Saudara Yu Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah ada hal lain tentang kematian Paman Meng? Meng Yu menganggupkan kepalanya dan menjawab pertanyaan itu tanpa menjelaskan secara rincin. Lin Sui juga tidak mempelajarinya secara mendalam, setelah menghiburnya beberapa kata, lalu menanyakan pertanyaan di dalam hati. Saudara Meng Yu, setelah kematian Paman Meng, kamu akan mewarisi posisi penguasa kota-kota Suanglong. Meng Yu menganggup. Lin Sui bertanya lagi, tahukah kamu siapa yang telah memasuki gua ini? Seribu tahun ini. Meng Yu memikirkannya dengan hati-hati, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memperhatikannya. Saya tidak tahu siapa yang pernah ke sini. Hanya saja tidak lama setelah kalian pergi, saya masuk sekali, dan saat kalian semua pergi, saya pun pergi. Kedua kalinya saya datang ke sini adalah hari ini. Lin Sui sedikit mengernyit, dan samar-samar merasakan kontradiksi dalam kata-kata Meng Yu. Dia berpikir dalam hati, Meng Yu adalah penguasa kota Suanglong, dan daerah ini adalah wilayahnya. Jika ada Raja Dewa yang kuat, yang kuat datang, dia paling tahu. Terlebih lagi, dia terus mengatakan betapa dia peduli padaku, dan bagaimana dia bisa mengabaikan gua ini. Bahkan jika dia tidak punya waktu, dia bisa mengirim pengawalnya untuk berjaga di sini, atau diam-diam mengawasi. Jika pikirannya hati-hati, mereka akan menyembunyikan ide-ide ini di dalam hati, diam-diam meninggalkan mata lagi. Tapi Lin Sui adalah dia tidak pernah menjadi orang yang mendalam di kota. Dia memandang Meng Yu dengan tenang dan bertanya, Saudara Meng Yu, kamu belum pernah ke gua ini selama ribuan tahun. Mengapa Anda mengikuti saya ketika saya kembali ke kota Suanglong beberapa jam yang lalu? Jangan bilang padaku, itu hanya kebetulan. Meng Yu tertegun sejenak, dan wajahnya penuh dengan keluhan, Saudari Sui Er, apa maksudmu dengan ini? Sejak kamu pergi, aku telah mengirim orang untuk menjaga gunung Suanglong selama ribuan tahun, menunggumu untuk kembali. Baru saja, pengawal yang menjaga tempat ini melaporkan berita itu kepadaku, dan aku bergegas memeriksa situasinya. 3299 Setelah mendengarkan penjelasan Meng Yu, Lin Sui masih mengerutkan kening. Saudara Meng Yu, karena kamu telah menjaga tempat ini selama ribuan tahun. Mengapa seseorang membobol gua ini? Kamu tidak mengetahuinya sama sekali. Er, Meng Yu agak keluh dan bertanya ragu-ragu, Saudari Sui Er, bagaimana kamu tahu bahwa seseorang telah membobol gua ini? Apa yang terjadi? Apakah seseorang mengganggu istirahat Paman Lin dan Paman Lin? Lin Sui menganggup dengan wajah muram dan berkata dengan marah, saya tidak tahu hewan mana yang masuk ke dalam gua ini dan menghancurkan makam orang tua saya. Nada suaranya dingin, penuh kebencian dan pembunuhan. Mata Meng Yu bergerak-gerak, tangannya tersembunyi di balik lengan bajunya, dan jari-jarinya gemetar. Dia menunjukkan ekspresi marah di wajahnya dan berteriak dengan marah, apa alasannya? Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Kuburan orang mati. Wajah Lin Sui yang tanpa ekspresi berkata, selama aku menemukan pembunuh sebenarnya, tidak peduli siapa itu, aku akan mencabik-cabiknya dan meremukan tulang dan abunya. Meng Yu dengan cepat menganggup dan berkata dengan persetujuan yang dalam, kita harus membayar harga yang mahal untuk binatang buas itu. Selanjutnya, Meng Yu menghibur Lin Sui beberapa patah kata. Ketika suasana hati Lin Sui sudah tenang, dia mulai mengundangnya dan berkata, Saudari Suir, sekarang rumah dan tempat tinggal di dalam gua telah hancur. Anda sebaiknya tidak tinggal di sini, atau Anda akan merasa sedih. Baiklah, ikuti aku ke kota Naga Ganda dan tinggallah di rumah Tuhan sebentar. Kami tidak bertemu satu sama lain selama ribuan tahun. Aku harus memberimu pesta makan malam yang enak. Selain itu, ada banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu. Atas undangan baik Meng Yu, Lin Sui berpikir sejenak, atau menggelengkan kepalanya dan menolak. Saudara Meng Yu, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya mengerti. Makam orang tuaku hancur, saya harus mencari tahu kebenarannya dan mencari tahu pelaku sebenarnya secepatnya. Saya tidak ingin menunda sampai saya mengetahuinya. Meng! Yu tidak terkejut dengan penolakannya. Sambil mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dia mundur dan bertanya pada posisi kedua, Saudari Suer, jika menurutmu rumah tuan kota penuh dengan orang-orang dengan banyak mata dan juga sibuk, kamu tidak bisa pergi ke sana. Tapi Anda tidak bisa dengan mudah kembali ke kota Suanglong. Anda tidak bisa segera pergi. Anda harus punya tempat tinggal. Dengan cara ini, saya memiliki halaman yang indah dan tenang di Gunung Luofeng, 30 ribu li jauhnya dari sini. Pada hari kerja, hanya ada beberapa penjaga dan pelayan di sana, dan tidak ada orang lain yang tinggal di sana. Anda tinggal di sana sangat tenang, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Terlebih lagi, halaman lainnya tidak jauh dari gua ini dan kota Suanglong. Lin! Sue secara naluriah ingin menolak. Dia tidak tahu mengapa dia melihat Meng Yu lagi dan tidak senang dan bersemangat ketika dia melihatnya sopan. Bahkan, dia memiliki perlawanan, secara naluriah ingin menolak dan mengasingkan. Mungkin karena lebih sosok yang luar biasa, misterius, dan anggun telah terkubur di lubuk hatinya. Dibandingkan dengan masa mudanya, ia tampak pucat. Namun, melihat bahwa ia diam dan cenderung menolak, Meng Yu menambahkan, Saudari Sue R, bukankah begitu? Kamu akan menyelidiki penghancuran makam Paman Lin. Tidakkah Anda ingin mengetahui pelaku sebenarnya secepat mungkin dan mencabik-cabik pihak lain? Sekarang Anda baru saja kembali, Anda belum mengenal kota Suanglong dan seluruh kekaisaran. Apalagi Anda sendirian, bahkan tidak punya penolong, bagaimana Anda bisa menyelidiki kebenaran dan mengetahui pelaku sebenarnya? Jika Anda tinggal di rumah sakit lain di Gunung Luofeng, saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda mengumpulkan petunjuk dan menyelidiki kebenarannya. Selain itu, saya akan mengirimkan sejumlah besar ahli dan penjaga untuk pengiriman Anda. Mendengar kata-kata ini, Lin Suedun ragu-ragu. Awalnya, dia memiliki pembantu Sue Huan, Jin Zuo Xi dan Sue Long Yu Xi setiap adanya. Namun, dia meninggalkan Senzu sendirian dan diam-diam, tanpa mengganggu mereka. Sungguh merepotkan untuk menyelidiki petunjuk dan mencari pembunuh yang sebenarnya. Setelah berpikir sejenak, Lin Suedun masih mengangguk dan setuju. Yah, karena saudara Meng Yu sangat baik dan suka membantu, saya tidak sopan. Ini adalah hal yang paling penting bagi saya. Saya harap saudara Meng Yu dapat membantu saya. Sambil berbicara, Lin Suedun membungkuk kepada Meng Yu dan dengan sungguh-sungguh membuat upacara besar. Dengan senyuman di wajahnya, Meng Yu memegang lengannya dan membantunya berdiri. Saudari Sue R, tolong segera bangun. Kamu tidak tahan dengan hadiah sebesar ini. Kamu dan aku adalah kekasih masa kecil. Aku memiliki perasaan yang mendalam sejak kecil. Adalah tugasku untuk membantumu. Bagaimana aku bisa begitu mandiri? Lin Suedun hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Meng Yu tidak berbicara omong kosong dan berbalik bersama Lin Suedun. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke rumah sakit lain di Gunung Luofeng dan menenangkanmu terlebih dahulu. Kemudian, Meng Yu meninggalkan gua bersama Lin Suedun di bawah pengawalan empat pengawal. Semuanya terbang melintasi langit dan tiba di Gunung Luofeng yang jauhnya 30 ribu mil. Di puncak gunung terdapat sebuah rumah kuno dan bermartabat yang disebut pelataran Kifeng. Bangunan rumahnya cukup indah dan terdapat banyak perlindungan susunan Dewa Tingkat Kerajaan. Kelihatannya megah. Seperti yang Meng Yu katakan, rumahnya sangat sunyi dan memiliki banyak kekuatan sihir. Pada hari kerja, hanya ada 20 penjaga dan 6 pembantu di sini. Tidak ada orang lain yang tinggal di sini. Setelah mereka memasuki halaman Kifeng, banyak penjaga dan gadis datang dan membungkuk kepada Meng Yu satu demi satu. Meng Yu tampak bermartabat dan berkata, Nona Suir ini, yang merupakan sahabat saya, telah tinggal di sini sejak hari ini. Anda harus memperlakukan Nona Suir seolah-olah Anda sedang melayani saya dan Anda tidak boleh diremehkan. Jika tidak, saya pasti akan melakukannya. Menghukummu dengan berat dan jangan pernah mentolerirnya. Kedua puluh penjaga dan enam pelayan semuanya menjawab dengan penuh hormat. Kemudian, Meng Yu berkata kepada Lin Sui, Saudari Suir, kamu dapat tinggal di halaman utama. Apapun yang mereka inginkan, kamu adalah kamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk mencariku, kamu dapat mengirimiku pesan atau memberi tahu orang-orang. Dia memberitahu Lin Sui bahwa dia membawa empat penjaga dan pergi. Lin Sui Lian mengucapkan terima kasih dua kali. Setelah melihatnya pergi, dia pergi ke rumah sakit utama untuk beristirahat di bawah bimbingan pelayan. Saat ini, Meng Yu keluar dari gerbang halaman lain dengan pengawalnya. Dia menoleh dan melihat ke gerbang halaman lainnya. Ada senyuman penuh arti di mulutnya dan cahaya dingin di matanya. Penjaga yang mengikutinya memandangnya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian suara itu bertanya, Tuan Kota, bawahan saya akan kembali ke kota untuk mengumpulkan orang dan segera mengepung halaman Kifeng. Meng Yu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu terlalu cemas. Sebaliknya, kamu akan menakuti ular itu. Dia baru saja mengalami pukulan berat, dan sekarang pikirannya tidak stabil. Seluruh pikirannya tertuju pada balas dendam, dan dia tidak akan terlalu memikirkannya. Saya akan kembali ke kota sekarang, dan saya akan mengirim pesan langsung kepada guru nasional dan melaporkan situasinya. Ketika penguasa kekaisaran datang ke sini secara langsung, kursi ini akan menghasilkan pencapaian besar. 3.300 Larut Malam di Kota Nagaganda, di Rumah Tuhan. Studi eksklusif penguasa kota masih berlangsung. Meng Yu duduk di depan meja yang terbuat dari senyu, dengan pagoda berwarna-warni dan indah di depannya. Bagian atas pagoda bertatahkan kristal transparan, yang bersinar dengan cahaya putih menyilaukan dan mengembun menjadi tirai tipis di udara. Layar cahaya menghadirkan gambar yang jernih, yaitu ruangan yang penuh dengan cahaya ajaib. Seorang protos tua, mengenakan jubah ungu dan mahkota Tuhan, sedang duduk di tengah ruangan, melatih kekuatan dan pernapasannya. Tubuhnya kurus, wajahnya kering dan kuning lilin, matanya yang cekum bersinar dengan cahaya dingin yang menyeramkan, dan seikat janggut tertinggal di bawah bibir abu-abunya. Itu adalah lelaki tua kurus dengan wajah buruk dan nafas seram, tetapi dia memiliki kekuatan kerajaan tertinggi. Terlebih lagi, Meng Yu sangat menghormati lelaki tua itu. Setelah membungkuh dan memberi hormat, Meng Yu mulai melaporkan, di bawah mahkota Tuhan Nasional, bawahannya memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilaporkan, jadi mereka berani mengganggu Anda dengan gegabuh. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Pria tua berjanggut kambing ini adalah penguasa nasional kerajaan Iblis Surgawi. Di seluruh kerajaan Kekaisaran Iblis Surgawi, dia adalah orang terkuat kedua setelah kaisar dalam hal kekuatan dan status. Sang Master mengangguk sedikit dan berkata tanpa ekspresi, apa yang begitu mendesak. Meng Yu, dengan senyuman di wajahnya, menjelaskan, di bawah penguasa Kekaisaran, selama hampir seribu tahun, bawahannya selalu mengingat perintah Anda dan mengirim orang untuk memantau gua keluarga Lin. Baru hari ini, milenium. Saya kegigihan akhirnya membuahkan hasil. Lin Sui, Putri Lin, kembali ke kota Suanglong dan memasuki gua keluarga Lin. Tiba-tiba mendengar berita itu, Sang Guru tertegun sejenak, matanya bersinar, dan wajahnya penuh keterkejutan. Ribuan tahun kemudian, Putri Binatang itu telah kembali. Jelas sekali, Guru Nasional itu sangat bersemangat dan penuh harap ketika mendengar kabar tersebut. Melihat reaksinya, Meng Yu semakin bersemangat dan dengan cepat mengangguk, ya, itu benar. Setelah penjaga yang mengawasi gua keluarga Lin melaporkan berita tersebut kepada bawahannya, dia segera bergegas ke gua Lin dan melihat Lin Sue dengan matanya sendiri. Saat itu, dia melihat dengan matanya sendiri maka Lin tidak bisa dihancurkan. Dia kesakitan dan marah. Bawahannya mengambil kesempatan untuk menenangkannya dan meninggalkannya. Sekarang, bawahannya menenangkannya di halaman Kifeng di Gunung Luofeng. Dia tidak menyadari kelainan tersebut, tetapi masih bertekad untuk menyelidiki kebenaran dan membalaskan dendam orang tuanya. Pada titik ini, Meng Yu menunjukkan cibiran ejekan. Guru Nasional itu juga menghisap sudut mulutnya, matanya memancarkan rasa jijik. Lin tidak bisa menghilangkan dosa hewan itu. Mau tak mau aku menghancurkan kuburnya dan menghancurkan sisa-sisanya. Putrinya sangat bodoh. Jika bukan karena darah orang luoca, bagaimana kita bisa begitu antusias dan menghabiskan begitu banyak waktu. Setelah itu, dia menatap Meng Yu, menunjukkan ekspresi setuju dan berkata, Meng Yu, kamu memang orang yang berkemampuan, dan kamu mengetahui keadaan saat ini dengan baik. Kamu memenuhi harapan. Kami, saya sangat puas dengan kinerja Anda. Jika ayahmu mengetahui keadaan saat ini sebaik Anda, dia tidak akan mati. Mengacu pada kematian ayahnya Meng Kuo, Meng Yu menundukkan kepalanya dalam diam. Tapi matanya masih memancarkan cahaya dingin yang suram. Guru Nasional melanjutkan, Meng Yu, saya akan pergi ke kota Suanglong untuk menangkap Lin Suye secara langsung. Paling lambat dalam dua hari, kursi ini pasti akan muncul di kota Suanglong. Selama periode ini, Anda harus mencoba segala cara untuk menstabilkan dia dan biarkan dia tinggal di halaman Kifeng. Jika dia menyadari sesuatu yang buruk dan ingin melarikan diri, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Meng Yu segera mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, berkata, yakinlah bahwa Tuhan akan menjaganya sama sekali biayanya, dan pasti akan memberikannya kepadamu. Dengan senyum puas, guru itu menganggup dan berkata, bagus sekali. Meng Yu, dengan kekuatan dan bakatmu, terlalu berlebihan untuk mengabdi sebagai penguasa kota. Kali ini Anda akan dipromosikan menjadi putri setelah setengah sukses. Meskipun, dia tahu bahwa dia akan diberi hadiah lebih awal. Namun ketika dia mendengar kata, dipromosikan menjadi putri, mau tak mau dia merasakan guncangan di tubuhnya dan kehilangan setengah detak jantungnya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia memaksa turun, dipenuhi kegembiraan, membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih banyak, bawahanku bersedia setia padamu dalam hidup ini dan aku tidak akan pernah mati. Hahaha seorang anak bisa diajari. Master Nasional tertawa lebih puas dan mengabaikan susunan komunikasi. Tiba-tiba, tirai cahaya putih di depan Meng Yu menghilang. Kristal di puncak pagoda juga mengembalikan ketenangan dan kesuraman. Meng Yu memasang pagoda dan memandang keluar jendela ke langit malam dengan ekspresi puas diri. Ia berbisik pada dirinya sendiri, ayah. Meski anak itu sudah lama diselidiki, kematianmu ada hubungannya dengan Guru Nasional. Namun anak itu hanya bisa pura-pura tidak tahu, dan menerima panggilan Guru Nasional bersedia menjadi anjing langnya. Anak itu tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Begitu kebenaran terungkap, dia akan dengan mudah melenyapkannya. Terlebih lagi, pelaku terbesarnya adalah Lin tidak bisa. Jika dia tidak melakukan kesalahan besar, bagaimana dia bisa melibatkanmu dan dibunuh? Sekarang, wajar juga jika seorang anak mengorbankan Putri Lin demi kepercayaan dan dukungan Guru Nasional. Anda dapat yakin bahwa anak-anak akan mengumpulkan kekuatan secara diam-diam dan merencanakan selama ribuan tahun. Suatu hari, anak tersebut harus manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan pembunuh yang membunuhmu. Meng Yu mengepalkan tinjunya, mata dan nadanya menjadi tegas. Tanpa disadari, dua hari berlalu dalam sekejap. Dalam dua hari terakhir, kota Suanglong tidak begitu damai. Meskipun Lin Sui tinggal di halaman Kifeng, dia tidak pernah beristirahat. Setelah malam yang sejuk, dia mulai menyelidiki penghancuran makam orang tuanya. Dia tidak bisa bergerak sendiri dan tidak tahu banyak tentang situasi kerajaan iblis. Oleh karena itu, dia meminta bantuan Meng Yu dan memperbantukan sejumlah besar ahli dan pengawal. Meng Yu dengan antusias membantunya dan melakukan penyelidikan di sekitar kota Suanglong dengan sejumlah besar orang dan kuda. Banyak orang yang berkuasa. Dalam dua hari, Meng Yu menemukan banyak petunjuk dan jejak. Meskipun ratusan jejak dan petunjuk disajikan kepada Lin Sui, tampaknya membingungkan dan tidak masuk akal. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus mulai dari mana dan sulit membedakan yang benar dari yang salah. Tapi ini adalah petunjuk bahwa Meng Yu mencoba yang terbaik untuk membantu dan menghabiskan ribuan tenaga untuk mengumpulkannya. Bagaimanapun, dia ingin berterima kasih kepada Meng Yu atas bantuannya. Dia memutuskan untuk pergi ke Gua Lin lagi dan menyelidiki sendiri beberapa petunjuk. Kemudian, dia menghabiskan lebih banyak waktu dan berpikir untuk menyingkirkan petunjuk yang tidak berguna itu. Ketika dia telah menyimpulkan petunjuk yang berguna, dia akan menyelidiki dan memverifikasinya satu per satu. Pada saat yang sama, tiga hari berlalu, Cao Qingyu mengendalikan kapal perang dan menunggu di luar kota Suanglong selama tiga hari, tapi Lin Sui tidak kembali. Menurut Lin Sui dan persetujuannya, waktunya telah tiba, tetapi Lin Sui tidak kembali, dia tidak perlu menunggu, sekarang waktunya untuk pergi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.